Intro Kita ke informasi lainnya Badan Narkotika Nasional akan bersinergi dengan puluhan organisasi kemasyarakatan penggiat anti-narkoba yang tergabung dalam Presidium Nasional Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti-Narkoba atau FOCAN Perwakilan dari 30 organisasi kemasyarakatan penggiat anti-narkoba yang tergabung dalam Presidium Nasional FOCAN menghadiri acara pelantikan pengurus harian FOCAN di Gedung BNN Jakarta Ormas anti-narkoba yang tergabung dalam FOCAN tersebut berkomitmen untuk bersinergi dengan BNN dalam aksi pencegahan dan penindakan penyalahgunaan narkoba Deputi Dayamas BNN Junan Ismail Isja mengatakan setiap ormas anggota FOCAN akan melaksanakan kegiatan pencegahan narkoba sesuai keahliannya Sementara Ketua Umum Presidium FOCAN Jeffrey Tambayong mengatakan FOCAN akan menyusun program kerja jangka panjang Kena bersinergi dengan BNN FOCAN akan mengusulkan lokasi di Gedung BNN sebagai tempat perwakilan FOCAN bekerja Masing-masing kan punya background yang berbeda-beda dari pemahaman, pengetahuan, kebenaran kompetensi atau masing-masing memfokuskan kegiatan kompetensi-kompetensi yang menonjol dari masing-masing organisasi tersebut karena kalau misalkan menghandle seluruh tugas fungsi itu kan gak mungkin masing-masing punya spesifikasi Dalam satu bulan pertama kami akan fokus ke Jabodetabek berikutnya kami akan ke seluruh Indonesia untuk mengarikan visi-misi kami dan mengajak banyak orang dan maka target saya kalau bisa 34 provinsi tahun ini juga sudah dilantik FOCAN di seluruh Indonesia yang akan menggabungkan seluruh organisasi-organisasi yang ada Hingga kini lebih dari 30 ormas anti-narkoba tergabung dalam FOCAN Jifri Tambayong menjelaskan ada puluhan ormas lainnya yang akan segera bergabung